Intro Beredar sebuah narasi yang menibutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlibat kontrak politik dengan Hisbut Tahir Indonesia atau HTI. Akun Facebook Ida Nurhayati membagikan narasi ini pada 17 September 2020. Dalam narasi tersebut terdapat foto Anies Baswedan bersama tokoh HTI Ismail Yusanto. Benarkah Anies Baswedan terlibat kontrak politik dengan HTI? Dari hasil penelusuran kami, faktanya isu tersebut hoax kampanye hitam yang menyerang Anies saat Pilkada DKI 2017 yang diunggah ulang. Surat atau akad kontrak berjudul Akad Kontrak Akad Al-Itifak dipastikan tidak benar alias palsu. Dilansir dari Tempo.co, Anies yang saat itu menjadi calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada DKI 2017 menegaskan Tanda tangan di dalam kontrak tersebut bukan miliknya. Anies menduga ada pihak yang sengaja membuat dan mengedarkan surat dengan tanda tangan palsu itu untuk kampanye hitam. Kesimpulannya, klaim Anies Baswedan terlibat kontrak politik dengan HTI adalah salah. Faktanya, Isu tersebut hoax kampanye hitam yang menyerang Anies saat Pilkada DKI 2017 yang diunggah ulang.